Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kali ini gue main blocks fruit Nah, kali ini gue coba untuk jelasin Cara upgrade Instinct V2 Oke, yang pertama kalian menuju ke citizen adik-adik ya Nah, ini kan warga kan Kalian bertanya Kalian akan disuruh untuk membunuh beberapa musuh adik-adik Yaitu 50 musuh Nah, disitu ada musuh NPC yang terdekat namanya Forest Piret ya adik-adik ya Kalian lawan ini 50 sesuai yang diperintahkan dengan citizen ya Kalau kalian sudah selesai melawan ini Kalian balik lagi ke citizen ya Nah, kalian balik lagi Ajak bicara dia adik-adik ya adik-adik ya Posisinya tidak jauh dari timbul gerbang home base kalian ya Nah, kalian bisa lawan ini Aku coba lawan adik-adik Ya, memang cukup keras Tapi tidak masalah sebenarnya adik-adik ya adik-adik Nah, kalau kalian mengalahkan ini Kalian bisa dapat item lah Ada item pedang lah Salah satu pedang Item rare lah Oke, kalian kalau sudah lawan elephant king sesuai perintah citizen Kalian bilang lagi ke citizen bahwa kalian sudah melakukannya adik-adik Kalau misi ini sudah selesai Kalian akan disuruh mencari topi mas ketir ya adik-adik ya Posisinya lurus saja Ya, lurus ini adik-adik Lurus dari pintu gerbang situ Nah, oke lurus ya Pokoknya lurus adik-adik Jangan belok-belok Oke, lanjut Nah, sebentar lagi akan terlihat kayak Nah, dinding Nah, disini adik-adik dibalik jamur ini ada dinding Kalian bisa hancurkan dinding ini adik-adik Dengan menggunakan skill blocks fruit kalian ya adik-adik ya Bisa pakai jurus-jurus yang lain juga sih Bisa pakai Pokoknya hancurkan saja adik-adik Nah, kalau kalian sudah merasa itu hancur Nah, akan berlubang ya adik-adik ya Kalian disini akan mendapatkan topi mas ketir ya Bentuknya kayak gini ya Aku coba carikan di itemku ya Nah, ini topi mas ketir Traditional Soldiers Hedge of Choice Nah, kalian kalau sudah dapat ini Kalian balik saja Bisa teleport langsung home Dan bicara lagi ke citizen ya adik-adik ya Bahwa kalian sudah mendapatkan topi itu Kalau kalian sudah bicara sama citizen Kalian bisa mengikuti apa yang aku lakukan sekarang Untuk mendapatkan insting versi 2-nya adik-adik Oke, ini adalah misi terakhir West Insting versi 2 adik-adik Kalian ke citizen Bicara saja Nah, dia bilang terima kasih Dia akan membantu kita apapun Dan memberitahukan bahwa dia copy disini adik-adik ya Selanjutnya kalian keluar dari pintu gerbang ya Lurus saja adik-adik Jangan belok ke sini adik-adik Jangan belok ke sini Ya, jangan belok ke situ Kalau seperti itu nanti arahnya salah adik-adik Kalian terus saja Jadi lurus Nah, mirip sama yang tepat yang tadi Yang dapat mas ketir head Nah, itu baru belok kanan adik-adik Tandanya itu tadi Ada jamur ungu Oke, kita lanjut terus adik-adik Sampai kalian kelihatan rumah buah ya Rumah nanas adik-adik Rumahnya sponsbok Oke, rumah nanas ya adik-adik ya Nah, kalian Harus ke sana dengan cara apapun adik-adik Supaya ketemu dengan orang lapar adik-adik Nanti kalian harus periksa di situ Nah, di atasnya Nanas nomor 1 yang kalian temui tadi Itu ada orang lapar adik-adik Yang namanya pria lapar ya Di sini kalian disuruh untuk membawakan Makanan yang layak bagi dia adik-adik Oke, kita cari adik-adik Yang pertama Mencari Apel ya adik-adik ya Dekat dari sini adik-adik Kalian bisa cek Nah, sana adik-adik Aku tunjukin di lingkaran merah ya Itu ada pohon di sana adik-adik Itu tempat kalian untuk mendapatkan apel ya adik-adik Oke, aku kasih saran ya Cari server yang sepi ya adik-adik ya Kalau bisa kalian main pagi Supaya dapetin semua buah dengan mudah adik-adik Oke, kalian akan ke sini Nah, di sini adik-adik Kalian akan mendapatkan apel Oke, adik-adik Wow, apelnya apel merah adik-adik Oke, kita dapatkan apel merah Lanjut lagi Kita langsung teleport adik-adik Oke Sekarang Kita akan menuju ke Castile of the Sea Ini adalah quest kedua adik-adik Untuk mendapatkan pisang adik-adik Nah Dari Castile of the Sea adik-adik Kalian langsung keluar aja adik-adik Nah Aduh Ini ada tes Nah, lumayan lah Oke Kalian langsung ke belakang adik-adik Untuk mendapatkan buah pisang Oke Nah Ke belakang bagian Castile of the Sea Langsung loncat aja Lurus aja adik-adik Ke Grade 3 ya Pofon besar itu adik-adik Kalian lurus aja Nah Ini tidak akan lama adik-adik Oke Tidak lama Oh iya ya Selama kalian menjalankan misi ini Kalian gak boleh mati ya adik-adik ya Oke Setelah kalian sudah mencapai Pohon besar Yaitu grade 3 Kalian langsung menuju ke Lingkaran yang aku berikan ya adik-adik ya Disitu ada Pohon yang menjatuhkan buah pisang itu adik-adik Oke Kita kesana adik-adik Gas Tidak lama lagi adik-adik Oke Wah Sampai berjuang begitu adik-adik Oke Aku percepat ya adik-adik Oke Sampai disini Nah itu ada buah pisang adik-adik Jatuh Oke Dapat buah pisang Yeay Mantap Kita go lagi adik-adik Ke Pelabuhan adik-adik Ini yang ketiga ya Pelabuhan Kalau kalian pengguna portal Pasti Ini akan mudah adik-adik Karena Gue pakai buddha Jadi gue sedikit Bekerja keras ya Oke Pelabuhan sendiri ada disana adik-adik Oke Kita langsung lurus lagi adik-adik Lurus saja adik-adik Oke Aku percepat saja adik-adik Supaya Menghemat waktu ya Oke Sudah sampai Ke kota pelabuhan adik-adik Nah Dari sini Kalian Bisa ikuti Gue ya Dimana tempatnya Oke Nah Disini adik-adik Kalian akan mendapatkan Buah Nanas Adik-adik Oke Kita dapat buah nanas Mantap Setelah mendapatkan Buah nanas Kalian teleport Aja kembali Ke rumah Ya adik-adik Ya Rumah ini Di Pulau Kura-Kura Nah Kalian bilang Ke citizen Nah Bahwa kalian Sudah mendapatkan Tiga fruit Itu Dan Kalian dikasih Nampan Adik-adik Kasih Mangkok ya Nah Mangkok ini Tidak mungkin Juga kita kasih Buah-buahan Tanpa Mangkok Itu tidak Sopan Kita harus Kasih dengan Mangkoknya Adik-adik Namanya Fruit Bowel Oke Kalian ke tempat yang tadi Ke rumah nanas Untuk bertemu Dengan pria lapar Adik-adik Oke Tidak lama lagi Adik-adik Nah Itu adalah rumah nanasnya Aku kasih tau ya Posisinya ya Kita dekati dulu Ya adik-adik Kita dekati dulu Nah Kita berubah Deketin pria laparnya Adik-adik Oke Eh Salah Pencet Oke Pergeseran Berubah jadi kecil Eh Jatuh Oke Berubah jadi kecil Kita masuk lagi Halo eh Pak 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 Bantu Pak Oke Sebelum bicara Bawakan dia Buahnya adik-adik Nah Baru bicara adik-adik Kalian bicara Wah Dia menikmatinya adik-adik Selanjutnya Dia mau mengajari kita Sesuatu adik-adik Nah Dia bertanya adik-adik Maukah kita belajar Oke Aku mau Ya Dengan membayar 5 juta adik-adik 5 juta beli Kita akan mendapatkan Instinct versi 2 adik-adik Oke Mantap Wah Dia hanya menikmati sedikit Ada sisanya adik-adik Ada yang mau gak Buahnya Hahaha Oke Kayak gini adik-adik Wah Terang adik-adik ya Lebih terang Sekitar 20-30%an lah adik-adik Mantap lah Oke Aku kasih tau perbandingannya ya Kayak mana ya Oke Keuntungannya juga Pull down instinct Lebih cepat adik-adik Dan lebih terang Itu adik-adik Kelebihannya dari Instinct versi 2 ini Adik-adik Saat aku bertemu dengan Ankai pun Aku bisa tau Kemampuan melee-nya Blocks fruit-nya Dan pedangnya adik-adik Serta levelnya Adik-adik keren kan Wah Ada yang menyerang kita Oke Itu Penjelasan terkait dengan Instinct versi 2 ini Adik-adik Jangan lupa subscribe Like Dan share-nya ya Adik-adik ya Dan jangan lupa Makan Buahnya Hahaha Sisa dari Pria lapar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you